Pemirsa Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Yalimo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon Nahum Mabel, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Yalimo untuk menghentikan tahapan yang dinilai berjalan tanpa mengikuti aturan. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Lahum Alexander Walilo kepada media di Kota Raja selasa 28 Desember 2021. Sekaligus menjelaskan bahwa prosedur pemungkutan suara ulang atau PSU Pilkada Yalimo dikatakan apa yang dilakukan KPU Yalimo hingga dicadwalkan akan ada pencabutan nomor urut pada 28 Desember 2021. Akan tetapi pihaknya tidak akan hadir sehingga proses ini harus dilihat dan diawasi baik oleh Bawaslu. Disampaikan KPU Yalimo telah lakukan penetapan calon dan akan menjalani pencabutan nomor urut. Akan tetapi mereka menilai tahapan di atas tanggal 17 Desember 2021 adalah ilegal sesuai dengan putusan MK No. 145 yang meminta KPU laksanakan PSU. Kami sebagai calon mendaftarkan syarat kepada KPU dan lakukan pembiaran juga dengan pasangan calon itu. Sehingga sementara KPU Jalan ini apakah masih ada pertanyaan kami. Dalam waktu yang sesingkat-singkat ini pasangan calon yang sudah dinyatakan penentapan calon yang mereka lakukan hari ini apa? Dia punya api hitam memang betul-betul sudah dilengkapi atau tidak. Karena kami tahu bahwa calon yang sementara maju ini dia adalah kepala jenis pendidikan. Dan dia harus penuh, 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 dan jabatannya apa-apa yang harus masih panjang. Tetapi serta-merta kami melakukan ini dalam waktu sesingkat-singkat ini. Pihaknya berharap banyak prosedur pencalonan. Hendaknya KPU Yalimo lebih teliti dari tahapan administrasi hingga tahapan-tahapan selanjutnya. Karena itu tim juga sudah menyampaikan surat kepada Bawaslu untuk mengawasi tahapan. Roli, Ainus Jepurah melaporkan.